Subscribe Mahgadget Channel untuk mendapatkan tutorial menarik seputar gadget setiap hari. Halo Sobat Gadget, pada video kali ini kita akan membahas cara membuat intro dengan modal HP aja. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Intro Untuk membuat intro seperti tadi, kita memerlukan 2 buah aplikasi, yaitu Pixel Lab dan KineMaster. Link download kedua aplikasi ini sudah saya sertakan di deskripsi video. Sebelum kalian membuka aplikasi Pixel Lab, pastikan bahwa HP kalian sudah menggunakan bahasa Inggris. Sehingga dengan demikian, aplikasi Pixel Lab akan ikut menggunakan bahasa Inggris. Oke jika sudah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Silahkan kalian buka aplikasi Pixel Lab. Dan untuk mempermudah proses editing, kalian landscape saja untuk smartphone-nya. Berikutnya, kalian bisa pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu kalian pilih Image Size. Selanjutnya, kalian pilih Custom. Lalu kalian ganti menjadi YouTube Thumbnail. Jika sudah, pilih OK. Sekarang kalian klik untuk New Text ini. Kalian klik lagi. Dan kalian ganti nama text-nya dengan nama channel YouTube kalian. Jika sudah, pilih OK. Klik OK lagi. Selanjutnya, kita ganti untuk font-nya. Kalian bisa pilih icon A ini. Lalu kalian scroll ke bawah. Lalu pilih Font. Lalu kalian pilih My Font. Kemudian kalian pilih New Font. Selanjutnya, kalian cari di mana kalian meletakkan font tersebut. Untuk font ini, bisa kalian download di link deskripsi pada video di bawah. Jika font-nya sudah kalian temukan, selanjutnya kalian pilih Centang pada semua font yang sudah kalian download. Lalu pilih Add New Font. Maka untuk font-nya sudah masuk ke aplikasi Pixel Lab. Dan ketika kalian scroll ke bawah, maka font-nya akan muncul di sini. Dan kalian bisa pilih untuk varian font yang bernama Gotham Narrow Ultra. Kalian klik. Lalu pilih OK. Selanjutnya, kalian perbesar untuk ukuran size tulisan ini. Caranya, kalian klik pada bagian pojok sini. Lalu kalian geser. Maka untuk tulisannya akan menjadi besar. Jika sudah, sekarang kita pilih tengahkan untuk font ini. Lalu kalian pilih Relative Position. Pilih yang ini dan juga yang ini. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, kalian scroll lagi ke bawah. Lalu kalian pilih Shadow. Pilih Enable. Dan untuk radius-nya bisa kalian atur sesuai dengan selera. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, kalian pilih Emboss. Pilih Enable. Lalu kalian atur untuk pencahayaannya sesuai dengan selera. Kemudian, untuk pada bagian ini kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, kalian pilih pada bagian yang ini. Lalu kalian pilih Save. Kemudian, kalian perbesar untuk Save ini. Untuk menggantikan background yang berada di bagian belakang. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kalian ganti untuk warnanya. Kalian scroll. Kemudian, kalian pilih warna sesuai dengan selera. Misalkan pada contoh kali ini, saya akan menggantinya dengan warna biru muda. Intinya, ketika kalian mengganti warna, jangan sampai kalian menggunakan warna putih. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, kalian klik pada bagian Lapisan. Lalu, kalian pilih untuk tulisan ini. Kalian drag. Kemudian, kalian geser ke bagian paling atas. Lalu, kalian lepas. Maka, untuk tulisannya akan timbul seperti ini. Berikutnya, kita padukan untuk background dan juga tulisannya ini. Agar menjadi satu gambar. Caranya, kalian bisa klik pada bagian yang ini. Lalu, kalian centang kedua-duanya. Selanjutnya, kalian pilih Padukan. Pilih OK. Dan untuk background dan tulisannya sudah menyatu menjadi satu. Lalu, kalian pilih pada bagian yang ini. Selanjutnya, kalian klik pada bagian ini. Kemudian, kalian scroll ke bawah. Lalu, kalian pilih Erase Color. Pilih Enable. Untuk tulisannya sudah menjadi transparan. Sekarang, kita pilih OK. Selanjutnya, kalian pilih pada bagian yang ini. Lalu, pilih Transparan. Oke, untuk bagian tulisannya sudah menjadi transparan. Terakhir, kita pilih Simpan. Pilih Save As Image. Pilih Save to Gallery. Ya, untuk gambarnya sudah selesai kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita akan membuka aplikasi KineMaster. Untuk mempermudah kalian melakukan editing menggunakan aplikasi KineMaster ini, pastikan HP kalian sudah menggunakan bahasa Inggris. Karena dengan demikian, aplikasi KineMaster juga akan berbahasa Inggris. Selanjutnya, kalian pilih New Project. Lalu, pilih 16 berbanding 9. Berikutnya, pilih Media. Lalu, pilih Background. Dan kalian gunakan Background yang berwarna hitam. Pilih OK. Selanjutnya, untuk durasi Background ini kita pendekkan. Kalian geser pada Timeline ini. Sampai menuju 0.5.7. Lalu, kalian klik pada Background. Pilih Gunting. Pilih Pangkas ke kanan. Jika sudah, pilih OK. Kemudian, pada Timeline ini, kalian geser kepada bagian paling awal seperti ini. Lalu, kalian pilih Layer. Pilih Media. Selanjutnya, kalian gunakan untuk Template ini. Bisa kalian download, linknya ada di deskripsi video di bawah. Jika sudah, kalian pilih untuk gambar yang ini. Lalu, kalian pilih OK. Berikutnya, pilih lagi Layer. Pilih Media. Lalu, kalian pilih nama channel yang sudah kalian buat tadi menggunakan aplikasi Pixel Lab. Lalu, pilih yang ini. Dan, pilih Full Screen. Jika sudah, pilih OK. Lalu, kalian klik pada bagian ini. Kalian tahan. Kemudian, kalian geser kepada bagian paling awal. Ya, jika sudah. Selanjutnya, kalian klik pada gambar ini. Lalu, kalian perbesar untuk ukurannya. Kira-kira seperti ini. Kemudian, kalian geser. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih. Lalu, kalian geser sampai menuju 2,5. Ya, seperti ini. 0,2,5. Selanjutnya, kalian pilih tanda plus. Lalu, kalian geser lagi. Sampai menuju 4,0. Seperti ini. Kalian klik lagi tanda plus. Kemudian, kalian klik pada bagian tengah ini. Lalu, kalian geser secara perlahan ke bagian kiri. Kalian klik. Seperti ini. Jika sudah, kalian pilih OK. Dan, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, selanjutnya, kalian pilih simpan. Lalu, untuk resolusi, kalian sesuaikan. Dan, kalian pilih ekspor. Selanjutnya, kalian pilih kembali. Pilih lagi kembali. Lalu, pilih new project. Pilih 16 berbanding 9. Kemudian, kalian pilih media. Selanjutnya, kalian pilih background template. Klik OK. Dan, untuk background template-nya, seperti ini. Ya, sekarang kalian geser pada timeline ini. Sampai menuju 0,004. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih layer. Lalu, pilih media. Dan, kalian pilih video yang sudah kalian ekspor tadi di aplikasi KineMaster. Berikutnya, kalian perbesar untuk ukurannya. Lalu, pilih in animation. Pilih animasi scale down. Selanjutnya, kalian pilih kembali. Lalu, kalian scroll lagi ke bawah. Pilih chroma key. Klik enable. Pilih OK. Dan, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kalian berikan efek. Pilih layer. Pilih media. Lalu, kalian berikan untuk efek debu. Pilih fullscreen. Klik OK. Klik lagi untuk efeknya. Kemudian, kalian scroll ke bawah. Lalu, pilih color filter atau warna. Kemudian, kalian pilih filter sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, kalian klik lagi untuk efek debu ini. Lalu, kalian scroll lagi ke bawah. Pilih bleeding atau padukan. Kalian scroll. Selanjutnya, pilih screen. Klik OK. Dan, untuk efek debunya akan seperti ini. Selanjutnya, kalian geser pada timeline ini. Sampai menuju 2,1. Ya, seperti ini. 0,2,1. Lalu, kalian klik pada bagian ini. Pilih kunci animasi. Klik tanda plus. Kemudian, kalian geser sampai menuju 0,5,0. Ya, seperti ini. Klik lagi tanda plus. Selanjutnya, kalian perkecil untuk ukurannya. Ya, seperti ini. Jika sudah, pilih OK. Dan, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, sudah bagus ya. Berikutnya, kita tambahkan untuk efek cahaya. Silahkan kalian geser pada timeline. Sampai menuju 0,1,8. Selanjutnya, kalian pilih layer. Pilih media. Kemudian, kalian pilih efek cahaya. Lalu, kalian perbesar untuk ukuran efek cahaya ini. Kemudian, kalian pindahkan ke bagian atas. Ya, seperti ini. Lalu, kalian pilih scroll ke bawah. Pilih filter. Lalu, kalian pilih filter yang berwarna hitam putih. Klik OK. Selanjutnya, klik lagi pada efek cahaya. Lalu, kalian pilih in animation. Kalian scroll. Pilih scale down. Jika sudah, pilih OK. Klik lagi pada efek cahaya. Lalu, kalian klik titik tiga yang ada di pojok sini. Pilih duplikat. Lalu, kalian klik pada bagian paling bawah ini. Dan, kalian geser untuk efek cahayanya ini ke bagian bawah. Ya, seperti ini. Lalu, kalian klik lagi. Pilih in animation. Lalu, kalian pilih scale up. Jika sudah, pilih OK. Dan sekarang kita lihat untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih gregi ini. Pilih video. Kemudian, kalian aktifkan untuk video fade out. Lalu, kalian geser. Menjadi 0,75. Seperti ini. Jika sudah, pilih OK. Dan kita apply lagi untuk hasilnya seperti ini. Ya, jika sudah, selanjutnya kita pilih simpan. Lalu, pilih resolusi yang sesuai dengan keinginan. Terakhir, pilih export. Dan, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ingat untuk like dan juga subscribe Magity Channel. Untuk mendapatkan tutorial menarik seputar gadget setiap hari. Bagikan juga tutorial ini ke teman-teman kalian. Agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Karena berbagi itu, indah. Terima kasih telah menonton!